selamat menikmati dan kali ini saya cuma mau sedikit sharing tentang bahan ikan koki yang bagus kenapa kok dikatakan bahan tapi sudah bagus karena dia tuh masih kecil sekitar berapa cm ya 5 cm atau 5 lebih gitu atau mungkin 6 cm yang sekitar segituan lah tapi di jambul ekor sama di dorsalnya itu dia sudah bentuk sudah apa ya sudah timbul lah kayak jambulnya sudah muncul terus ekornya juga sudah apa sudah sudah baguslah bentuk ekornya tanpa harus di salon atau tanpa harus nunggu lama biasanya kan kalau apa nunggu apa itu jambul keluar kadangkan harus umur 2 3 bulan 4 bulan atau bahkan di atas itu baru keluar jambulnya atau dorsalnya baru sama ekornya baru kebentuk biasanya tuh di umur sekitar 4 bulan atau sekitar ya sekitar 4 bulan 3 bulanan gitu lah 4 bulan atau lima bulan seperti itulah jadi ini tuh ya karena itu dinamakan bahan bagus karena memang dari kecil dia sudah bodi wes bodi lah rawaiku nah langsung ayo ayo ngecek budal ngecek langsung ikan sing mau tak tunjukno ikan sing was bodi mulai cili yuk langsung cek cek yuk mari i on aThere kecil salWhat kecil yang cuilik la uka kykikikik', lulu iku gua Nah itu this jambul not was metuah richtor salis juga kenceng ekornya pierws sudah ke arah bentuk apa ya sejs ekor-ekor mungkin bakal jadi ekor rostel mungkin waktif poligian gak iso anteng seperti waktif itu pertanda kalau ikannya suai hat-hahat ya deh ya ekor kebentuk jambol juga ini jenis orangnya tricolor tapi juga besar kemungkinan nanti warna itu bisa berubah kalau sudah besar terkadang kok merah iku warnai ganti bisa jadi-jadi orangnya bisa jadi tanco orangnya tanco iku yang badan hitam terus jamboliku full merah waktif pol ya lucu kecil-kecil tapi pes body ngasih wangil super aktif soalnya dia tapi mungkin le biasa ingin ke kecil-kecil semoda ini bakal jadi apa ya jenisnya ku kok lupa ku orangnya apa ya sing kayak biasa cebol iku lo apa sih namanya nanti tak cari lagi namanya orangnya kecil tapi semoda itu gua nggak bisa ngasih ya lu wangil ya wangil ngasuh tarik kita ilho januwati hehehe hehehe bahan bagus sih termasukan walaimulai kecil sudah body Wow Wow biasanya ya aku kecil-kecil sembodi aku gak bakal jadi ikan kok kising jumbu tapi apa kaya namanya kok lupa nggak bisa jadi jumbu guys tapi ya lucu sih kalau kecil semua dingin gini ya tuh guys ikan kondisi ikan sih menurut review tadi kan bahan kecil tapi body yes body yes dua kui bakal bakalan apa bahan-bahan baguslah tapi tapi kemungkinan itu enggak bisa jadi ikan koki yang jumbo kayak menyebabkan jika kalian bertanya kenapa kok lumutnya kenapa kok lumutnya enggak dikosok soalnya soal ibu biar bisa jadi camilan nih para ikan koki ini guys soalnya biasa ikan kopi juga seneng makan-makan lumut gitu jadi memang sengaja di ingung ya Pak Noya bahasa Indonesia diingung ini memang sengaja dibiarkan lumutnya biar bisa buat makanan pendampingi koki nah kalau yang di sebelah sana itu di pinggir sana itu sudah mulai hijau ibu warna lumut yang suwar biasa ya di total total dimakani sama ikan kopi bukan karena tidak dikosok karena males ya ini memang sengaja dalam proses mengingung apa sih nandur nandur lumut di dalam akuarium jadi lampu nih itu lampu nih sengaja enggak dimatikan jadi itu urus setiap hari ini lampu memang bertujuan agar airnya itu hangat terus memicu memicu lumutnya biar cepat proses warna hijaunya begitu guys ini mau tak ganti apa lampu yang warna putih ya nah ini gila yang lebih sebelah sini bakal kelihatan hijau banget lumayan tebel ini memang kalau untuk biar lumutnya cepat warna hijau itu disarankan lampunya warna yang warna putih gini kata suami saya sebetulnya itu kepingin sharing review tentang ikan cebol itu sudah lama banget cuma ya nunggu apa kadang lupa nah ini nih semua yang panda ini juga siang kemarin kena wetspot itu sudah sembuh cuma berapa ya tiga hari atau dua hari gitu pengobatan pakai obat biru itunya tanda sama yang ekor tunggal ini kemana ini nah mungkin cukup sekian review ikan bahan bagusnya semoga bermanfaat dan menghibur semoga semoga kalian dimanapun berada sehat selalu dan terima kasih untuk yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati